Halo, kembali lagi dengan saya, dengan Herujo Saat ini kita akan belajar bersama dengan membahas tentang kurikulum merdeka, konsepnya, struktur dan apa yang menjadi perbedaan konten ini dibuat untuk materi pengimbasan semoga bermanfaat bagi kita semua Ini alasannya, mengapa memerlukan kurikulum merdeka karena hasil studi nasional siswa Indonesia mengalami kursus learning yang cukup lama Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami baca sederhana dan menerapkan konsep matematika dasar Bahkan di beberapa wilayah dan kelompok sosial tertentu ada begitu banyak gap dan kesenjangan sosial Keadaan ini diperparah dengan semakin merebaknya Covid-19 ya, selama beberapa tahun menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia Dasar yang lain adalah Trend nilai dan peringkat PISA Indonesia Tes PISA ini adalah tes kemampuan bidang matematika internasional dari 78 negara peringkat 72A ini sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat membuat galau bagi pemerintah Bahkan, riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehidangan pembelajaran latronik loss literasi dan nomerasi yang signifikan Kita lihat ya, ada penurunan Berkurangnya kemampuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD Literasinya turun Kurikulum Merdeka ini Hasil dari pengembangan dan penerapan yang dilakukan pemerintah dari pra-pandemi pandemi dan masa-masa pemulihan ini pemerintah membuat kebijakan tentang kurikulum prototype untuk memastikan bahwa desainnya sudah tepat dan mendorong transportasi pembelajaran di sekolah dan daerah yang beragam dan nanti pada tahun 2024 ada penentuan kebijakan kurikulum nasional yang berdasarkan evaluasi terhadap kukulium-kukulium pada masa pemulihan pembelajaran nanti diharapkan di tahun 2024 ada evaluasi yang tepat bagaimana kurikulum yang akan diterapkan pada pemerintah Arah perubahan kurikulum di kurikulum Merdeka ini struktur kurikulum yang lebih fleksibel capa pembelajarannya ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun fokus pada materi yang esensial capa pembelajar diatur per fase bukan per tahun memberikan kelulusan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan disediakan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi ada tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 prinsip yang pertama menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan nanti sebagian dilakukan dan sebagian menerapkan kurikulum yang lama yang kedua menerapkan kurikulum Merdeka yang menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan di pelabur pendidikan Merdeka Belajar yang ketiga menerapkan kurikulum Merdeka dan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar bagaimana membuat TP-nya bagaimana perangkat ajar bagaimana modul membelajarnya yang dikembangkan sendiri seperti ini tadi pilihan pertama dan kedua dan pilihan ketiga keunggulan dari kurikulum Merdeka lebih senerhana dan mendalam fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi pada fasennya belajar menjadi lebih mendalam bermakna tidak terpuru-puru dan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kembali lagi ke mata pelajarannya disana ada IPAS di pandan IPS PKN Bahasa Indonesia Matematika Seni dan mata pelajaran pilihan Bahasa Inggris keunggulan kurikulum Merdeka lebih Merdeka peserta didik tidak ada program peminatan di SMA peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat bakat dan aspirasinya guru mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik sekolah memiliki wawanan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter persatuan pendidikan dan peserta didik jadi persatuan pendidikan yang berbeda-beda karakteristik peserta didik yang berbeda tempatnya berbeda-beda maka persatuan pendidikan ini boleh mengembangkan sendiri lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu aktual misalkan isu lingkungan kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil Pancasila jadi dalam kurikulum 3 ini ada pembelajaran proyek nanti yang diharapkan dapat mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuan persatuan lidik sesuai dengan karakter tentu saja dalam pembelajaran proyek ini ada kompetensi profil Pancasila yang lebih kuat di dalamnya nah ini adalah platform meliga belajar yang dapat kita gunakan untuk mengajar belajar dan berkarya memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum KOS kurikulum memuas seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarkan di satuan pendidikan pendoma seluruh penelenggaraan pembelajaran kurikulum dasar kerangka dasarnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran maka dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di sekolah menggerak dan semoga pusat yang bulan kurikulum mesyuah dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan zaman kurikulum sangat dinamis harus dikembangkan dan harus adaptif pada zaman salah satu upaya untuk memperoleh pembelajaran adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pembentang pusat satuan dan dididikan dan hal pengelolaan pembelajaran kerangka dasar dari kurikulum adalah tentu saja tujuan pendidikan nasional adalah penguatan profil Pancasila disitu ada standar kompetensi kelulusan ada standar isi standar proses standar penilaian struktur kurikulum dan capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan assessment ini adalah ditetapkan pemerintah tidak boleh diubah ya nanti bisa dikembangkan dari CP dikembangkan ATP lalu ATP lalu dikembangkan modul ajar modul ajar itu kalau yang sama RPP ini kewenangan dari satuan pusat dan satuan pendidikan tentu saja ada setelah kudu profil penasilan capaian pembelajaran versi pembelajaran dan assessment ini yang diterapkan pemerintah tidak boleh diubah dan dikembangkan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah berpusat pada peserta didik pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan kapan belajar serta kepentingan peserta didik profil Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusuran kurikulum operasional yang selanjutnya adalah konteks melunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakter di satuan pendidikan konteks sosial budaya dan lingkungan dan dunia kerja dan industri semakin bagus jika kurikulum ini semakin konstektual sesuai dengan kepraktaristik peserta didik nyambung ke konteks sosial budaya dan lingkungan nyambung lagi bisa diterapkan di dunia kerja semakin bagus esensial semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diboleh di dokumen tersebut bahasanya yang logas dan mudah dipahami tidak mengulang naskah atau ketipan yang sudah ada di naskah lain dokumen tidak perlu memuat kembali misalkan lampiran CP struktur dan lain-lain dan dokumen kurikulum operasional prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual melibatkan berbagai pemanggung kepentingan nah ini profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi-misi dan tujuan di satuan pendidikan profil Pancasila itu memuat 6 dimensi apa saja beriman berguna kepada Tuhan Ya Maha Esa rakyat mulia kebinikan global koto royong mandiri pendala kristis dan kreatif proses penyusunan kurikulum di operasional kurikulum operasional di satuan pendidikan ini saja memuat tujuan pendidikan nasional ada profil pembelajaran Pancasila dan setelah kurikulum prinsip pembelajaran dan asis pencapaian belajar fleksibel dan dinabis mengalir konteks karakteristik catuan pendidikan merumuskan visi-misi tujuan menentukan organisasi pembelajaran menyusun rencana pembelajaran merancang pendampingan evolasi dan mengembangkan profesional komponen komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau dalam 4-5 tahun karakter satuan pendidikan dari analisa konteks dirumuskan karakter listrik sekolah dan menggambarkan komunikan sekolah dalam hal pesetadidik sosial budaya guru dan ketenaga kepedidikan ada visi misi dan tujuan visi ini menggambarkan bagaimana pesetadidik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar pesetadidik dapat mencapai profil belajar Pancasila misi misi menjawab bagaimana sekolah menjadi divisi nilai-nilai yang penting yang dipegang selama menjalankan misi tujuannya tujuan akhir dari kurugim sekolah yang berdampak pada pesetadidik tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi kepotensi dan karakter pesetadidik harus mengkaskan lulusan sekolah dasar tersebut dan selaras dengan profil Pancasila strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan semoga ini bermanfaat bagi kita semua sedikit menggambarkan tentang apa itu kurikulum merdeka dan apa yang menjadi perbedaannya selanjutnya nanti akan kita buat tentang lebih mendalam tentang kurikulum merdeka semoga ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih